Intro Legenda hidup Husnul Yuli di periode emas Persik Kediri tak pernah bisa dilupakan. Namanya harum, jejak prestasinya selalu dikenang. Pemain yang melahir pada 12 Juli 1979 itu, menghabiskan separuh karir sepak bolanya di Persik hingga menjadi pelabuhan terakhirnya. Husnul Yuli Kurniawan memulai karir profesionalnya di Arema Malang. Dua musim memperkuat Singoedan, ia diboyong Iwan Budianto ke Persik. Dua gelar juara di sisi utama 2003 dan 2006 pun berhasil dipersembahkan untuk Persik. Pemain yang dipanggil badak itu memiliki postur kuat dan tak kena lelah. Larinya sangat cepat dan cenderung lurus terus. Pergerakannya di sayap kanan dan umpan crossingnya kerap merepotkan pertahanan lawan. Siapapun pasti terpental bila adu badan dengan Husnul Yuli. Ia bahkan akan menabrak siapa saja yang menghalangi pergerakannya. Husnul Yuli diplot sebagai winger kanan. Ia berduet dengan Wawan Widiantoro di sektor kiri. Duet musikan dan Bob Manuel hanya tinggal menunggu di depan gawang saja untuk menyambut bola darinya maupun Wawan. Hingga Persik dicap sebagai skuad menakutkan era itu. Setelah membersamai Persik hingga 2010, Husnul Yuli hijrah ke Persebaya Arema dan Persepap. Tidak lama setelah itu, tahun 2014, Husnul Yuli kembali membela klub kebanggaannya Macan Putih. Debut keduanya bersama Persik di grup 5 divisi utama PT Liga Indonesia dilalui dengan mulus. Macan Putih berhasil menaklukkan Madiun Putra dengan skor telak 3-0. Hadirnya Husnul Yuli di skuad Persik membuat permainan semakin hidup. Namun, kondisi keuangan Macan Putih tidak sebagus saat eranya dulu. Kondisi ini mengharuskannya hidup pas-pasan di Persik. Yuli pun rela tidur di mes demi Macan Putih lolos ISL. Kecintaannya kepada Persik dan Persik mania membuatnya tak pikir panjang saat diminta kembali. Bahkan ia harus merelakan nomor punggung legendanya 25 karena sudah dipakai pemain lain. Yuli Nerimo memilih nomor 75 hingga gantung sepatu pada tahun 2014.